Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kuala beli yuda Nah ini ada informasi yang teman-teman Paling tunggu yaitu Seputar tanggal pelaksanaan seleksi Kompetisi dasar CPNS 2021 Maupun seleksi P3K non guru Nah informasi ini sudah resmi Dari BKN melalui suratnya Nanti silahkan saya tampilkan surat tersebut Nah namun sebelum saya sampaikan hal Lebih rinci lagi Ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini Silahkan tukang subscribe terlebih dahulu Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya Biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel channel saya ini Jangan lupa untuk di like dan di share Biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian aja Tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain Membutuhkan sama simte kalian Oke teman-teman seperti yang saya bilang tadi bahwa informasi ini Terkait dengan tanggal pelaksanaan SKD CPNS 2021 yang sudah teman-teman tunggu Berikut juga dengan prosedur persyaratannya Termaksud pertanyaan teman-teman Yang sering bertanya di media sosial Apakah nantinya wajib vaksin Atau ada tes-tes lainnya yang harus teman-teman melakukan Kalau mau mengikuti ujian CPNS 2021 Nah di surat BKN yang sudah dirilis ini Pertanggal 23 Agustus Artinya di hari Senin Sudah dirilis surat ini Ada informasi terkait alat tersebut Baik itu tanggal pelaksanaan Prosedur sebelum melaksanakan tes Dan apa aja yang harus teman-teman bawa ketika melaksanakan tes Nah ini sudah dijelaskan Tanpa berpanjang lebar lagi Silahkan teman-teman simak penjelasannya Dalam video berikut ini Baiklah teman-teman ini adalah surat dari BKN Pertanggal 23 Agustus 2001 Mengenai penyampaian jadwal SKD CPNS Seleksi kompetensi P3 Kanon Guru tahun 2001 Dan rekomendasi ketua satgas COVID-19 Jadi surat ini berisi mengenai tanggal pelaksanaan Serta prosedur pelaksanaan SKD Dan juga beberapa syarat Berdasarkan dengan rekomendasi dari ketua satgas COVID-19 Mari kita coba telisik suratnya lebih lengkap Nah untuk poin pertama disini Ini poin kunci yang selalu teman-teman tanyakan Mengenai pelaksanaan SKD itu kapan Disini dijelaskan bahwa Seleksi kompetensi dasar CPNS Dan seleksi kompetensi P3 Kanon Guru tahun 2001 Baik instansi pusat dan instansi daerah Di lokasi BKN pusat Kantor regional dan UPT BKN Akan dimulai tanggal 2 September 2021 Jadwalnya nanti akan terlampir Jadi teman-teman yang bertanya Mulai kapan nih pelaksanaan Saya sekali jawabannya adalah 2 September 2021 Mulai tanggal 2 September 2021 Dan seterusnya Jadi bukan berarti tanggal 2 September ini Akan seluruhnya serempak Tapi akan dijadwal Tapi mulai tanggal 2 September hingga seterusnya Dan selanjutnya adalah Bagi instansi pusat Yang lokasi ujiannya berada di kantor regional dan UPT BKN Akan berkoordinasi dengan kepala kantor regional Kepala UPT terkait Terkait persiapan pelaksanaan SKD CPNS Dan seleksi P3 Kanon Guru Dan Untuk lokasi ujian mandiri Akan berkoordinasi dengan kepala pusat pengamal sistem seleksi Dan bagi instansi daerah Yang lokasi ujiannya berada di lokasi ujian mandiri Seperti yang teman-teman lihat di kartu ujian yang tertus mandiri Maka Mandiri akan berkoordinasi dengan kepala regional BKN Selesai wilayah kerja masyarakat Bagian sesi pelaksanaan SKD CPNS Dan juga P3K Di titik lokasi BKN sebagai mata lampir dan surat ini Nantinya akan ada di lampirannya Inilah teknis pelaksanaannya Seperti bagi titik lokasi ujian mandiri Bagian sesi mengikuti lampiran surat ini Dan pelaksanaan Kembali visi klien sebanyak lebih dari 100 Maka menggenda pelaksanaan paling banyak 4 sesi Ini yang saya rasa tidak terlalu perlu teman-teman ketahuin Nah Poin selanjutnya Poin ke-6 Ini adalah syarat yang harus teman-teman penuhi Saat mengikuti tes SKD nantinya Nah berdasarkan rekomendasi ketua Satgas COVID-19 Pelaksanaan sesi CISN 2021 Wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat Antara lain Melakukan swab test PCR kurun waktu 2x24 jam Atau rapid test antigen kurun waktu 1x25 jam Dengan hasil negatif atau non-reatif Yang pelaksanaan wajib Sebelum mengikuti seleksi CISN 2021 Jadi Buat teman-teman yang nantinya akan seleksi SKD Ini wajib membawa surat PCR Dengan waktu masing-masing 2x24 jam Atau antigen dengan kurun waktu 1x24 jam Jadi misalnya nih teman-teman tes tanggal 2 Kalau teman-teman menggunakan PCR Maka teman-teman bisa mulai tanggal 31 Agustus Itu sudah mulai bisa tes karena hitungannya 2x24 jam ya Dan sedangkan kalau misalnya teman-teman mau yang antigen aja Teman-teman bisa melaksanakan di hari sebelumnya Atau di tanggal satunya Itu kalau mau yang antigen Tergantung teman-teman mau milih yang mana Mau yang masa berlakunya 2x24 jam yaitu PCR Atau yang 1x25 jam yaitu rapid test antigen dengan hasil negatif Hal yang kedua adalah menggunakan masker 3 lapis ya Dan ditambah masker kain Jadi maskernya double antara masker medis yang 3 lapis Triple Dan juga masker kain Jadi biasakan ini menggunakan double masker Jaga jarak minimal 1 meter Ini akan ditentukan pastinya Sudah akan diatur oleh panitia Baik itu di ruang tunggu maupun di ruang lokasi tes Cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer Dan ruang kegiatan maksimal diisi 30% dari kapasitas normal Sedangkan untuk peserta selisi CSN 2021 di Jawa, Madura, dan Bali Wajib sudah divaksin dosis pertama Ini jadi catatan buat teman-teman di Jawa, Madura, dan Bali Wajib sudah divaksin dosis pertama Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana buat orang-orang yang mungkin belum bisa vaksin Seperti yang hamil ataupun yang baru aja positif covid Nah ini yang belum dijelaskan secara rinci bagaimana Untuk teman-teman yang mungkin memiliki masalah seperti ini Tapi semoga nantinya akan ada jalan keluar yang lebih baik Kita tunggu aja surat selanjutnya dari BKM Maupun dari sasi yang teman-teman tujuh Untuk poin 7 dan 8 juga tidak terlalu harus teman-teman Poin 8 sepertinya harus teman-teman tujuh Yaitu peserta selisi CSN wajib mengisi formulir deklarasi sehat Yang terdapat di website CSN dalam kurung waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi Dan paling lambat hamil satu sebelum ujian Jadi jangan lupa untuk membawa atau mengisi deklarasi sehat Maksimal 14 hari paling lambat hamil satu ya Formulian tradisi wajib dibawa Deklarasi sehat dari wajib dibawa pada saat pasangan sesi Dan tujukan kepada pantas sebelum dilakukan perempin legislasi Nanti sebelum ujian teman-teman akan dapat legislasi Dengan syarat menunjukkan deklarasi sehat dan juga kartu ujian Nah ini adalah perkiraan pembagian sesi ya Ada lokasi dan waktu pelaksanaan Ada jika tiga sesi Seperti inilah kurang lebih Begitu juga untuk persesinya pembagian waktunya dimulai dari pukul setengah 7 Dan tesnya pukul 8 Durasinya sekitar 100 menit ya Buat teman-teman semuanya Ini adalah pembagian sesi-sesinya yang saya rasa teman-teman Tidak perlu terlalu detail untuk mengatakan hal ini Karena yang penting buat teman-teman adalah tanggap pelaksanaan Dan juga prosedur pelaksanaannya Itu aja sih Kalau ini adalah teknis untuk kepanitiannya aja Ya itu aja ya teman-teman ya Oke teman-teman itu tadi penjelasan Atau rincian dari surat BKN Terkait dengan pelaksanaan SKD 2001 Maupun juga untuk CPNS Maupun untuk juga P3 Kanon Guru Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya Sebelum saya akhir video ini Ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini Silahkan untuk subscribe dulu Jangan lupa bantuan untuk kalian nyalakan loncengnya Biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel 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 ini Jangan lupa like dan share informasi Jangan lupa like dan share informasi Jangan lupa like dan share informasi terakhirnya Yang betul di kalian aja Tapi juga bisa bermanfaat untuk orang-orang yang bertugas sama seperti kalian Saya Fala Gleda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih